Banyak jatuh buah delima, panas matahari sangat menyengat, walau hidup penuh dilema, tetap bersyukur dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa, jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Yeay, Alhamdulillah rumah aku sekarang tuh udah di-chat, nah ini tuh di-chatnya itu baru dinding yang bagian sini ya teman-teman Memang masih ada rencana buat nge-chat pintu, sama juga kayak kusen-kusen jendela gitu ya Ya walaupun kusen itu kusen ala-ala, tapi anggap aja lah itu kusen yang cakep gitu ya, jadi nanti tuh rencana pengen di-chat Cuman ya belum tau cetnya itu warna apa, ntar udah dipikir-pikir dulu ya teman-teman, karena cetnya juga belum beli gitu ya Kalau buat pintu sih sama jendela itu nanti tuh belinya cet minyak ya teman-teman, sekalian buat pagar Kalau buat dinding yang di luar itu tuh rencananya itu tuh warna putih ya, ya pengen itu sih warna putih full aja Jadi di dalam aja ini kasih warna pink, kalau di luar mah putih aja ya rencananya untuk si cetnya Cuman ya belum tau lah ya teman-teman, doain aja lah gimana bagusnya aja gitu ya nanti Pokoknya sekarang itu walaupun baru beres nge-chat di dalam rumah aja kayak gini, Alhamdulillah aku tuh udah seneng banget ya teman-teman Alhamdulillah sekarang tuh berasa ada suasana baru di rumah Dengan adanya sekarang itu warna cet yang baru di rumah itu rasanya juga semangat gitu, kayak bener-bener baru lagi gitu ya Dan disini tuh posisinya aku tuh lagi sakit ya teman-teman sebenernya Lagi gak enak badan, udah mulai-mulai gak enak badan gitu ya hari ini Dikarenakan aku tuh lagi sakit gitu ya teman-teman, sakit di bagian pipi gitu ya Masih efek dari gigi bungsu Kemarin tuh kan mau dicabut belum sempet ya teman-teman, belum sempet jumpa sama dokter Jadi hari ini tuh sakit lagi gitu, tapi ini tuh baru sakitnya tuh baru mulai-mulai berasa gitu teman-teman Jadi kayak makan itu udah mulai susah gitu ya Cuman kalau buat beraktifitas ya aku masih oke badannya Cuman kalau buat makan, nah itu tuh yang agak susah gitu ya Udah mulai-mulai susah gitu ya buat makan Karena kalau misalnya udah sakit di bagian pipi Otomatis kan dia udah mulai agak bengkak tuh ya teman-teman Nah itu tuh udah susah buat nganga Otomatis makan pun susah gitu Jadi aku tuh kayak cuman minum teh, makan roti, makan mie gitu Pokoknya lembek-lembek gitu ya, atau makan bubur gitu-gitulah Tapi walaupun sakit ya teman-teman yang namanya kerjaan, ibu rumah tangga Setelah masih bisa dikerjain, ya aku kerjain gitu ya Karena kan aku sakitnya itu bukan di bagian badan atau demam Atau nggak bisa ngapa-ngapain tuh nggak gitu ya Cuman memang di bagian pipi ya Walaupun tenaga juga jadi terbatas ya teman-teman Karena kan nggak bisa makan gitu kan Nggak minum juga itu tuh kayak gimana Kayak pahit gitu loh teman-teman di telannya gitu ya Tapi ya alhamdulillah si badan aku itu bukan bangsa badan itu yang mudah drop Aku itu ya teman-teman alhamdulillah sakit gimana pun ya Selama ini ya teman-teman itu tuh kayak misalnya Kalau lagi pas sakit gitu ya Itu tuh jarang banget aku itu yang Kayak langsung tensi itu tuh rendah gitu ya Kayaknya belum pernah sih ya teman-teman yang tensi tuh rendah Bahkan kayak aku mau lahiran sesar kemarin Setakut-takutnya aku mau operasi gitu ya teman-teman Kayak darahku itu ya no kayak tensiku itu ya normal kok malah darah Kayak tensiku itu ya normal gitu teman-teman Pas aku sakit gitu ya Kadang itu sakit lemes nggak bisa bangun gitu Nah itu kalau tensi alhamdulillah sih itu normal gitu loh teman-teman Belum pernah yang kayak tensi turun gitu ya Cuman ya gitu deh teman-teman Sakitnya itu tuh bukan di bagian tensi Kadang itu kalau udah aku itu tuh sakit kepala yang seringnya ya teman-teman Kadang itu kalau misalnya udah sakit udah demam Itu tuh sering itu sakit kepala gitu sakit di bagian Apa ya di bagian leher belakang gitu loh teman-teman Nah itu tuh sering banget aku alamin Apalagi kalau udah kecapean Kurang tidur gitu ya Nah itu tuh pasti mulai berasa itu sakitnya disitu Tapi sakit di bagian pipi ini ya teman-teman Bener-bener lumayan nyiksa banget sih teman-teman Karena kan nggak bisa makan gitu ya Dan itu kayak bener-bener Masya Allah ya Mau ngomong pun sakit gitu ya Dan itu tuh syukurnya ya teman-teman Video ku itu kan lumayan banyak stoknya gitu ya Jadi beberapa hari aku nggak dubbing video gitu ya Tetap aja video ku itu ada yang bisa tayang gitu Jadi aku kan nggak bisa-bisa dubbing tuh Jadi ya gitu deh teman-teman Aku tuh nggak dubbing-dubbing Tapi Alhamdulillah stok itu ada Jadi tetap bisa video ku itu tayang semua Teman-teman disini aku lanjut ya Buat nyapu di halaman Setelah tadi aku beres untuk jemurin pakaian Dan disini tuh biar nggak bosen Ngeliatin akunya punya puhalaman Mau lanjutin di sapa-sapa di video kali ini ya Karena kan di video sebelumnya aku udah sapa-sapa Tapi itu kan masih belum banyak yang aku sapa-sapa gitu ya Sedangkan teman-teman ini minta di sapa Itu Masya Allah banyak banget Pokoknya terima kasih antusiasnya ya teman-teman Katanya itu seneng banget Kalau udah di sapa sama Bunda Twin Katanya itu udah kayak kirim-kirim salam di radio Masya Allah Oke teman-teman Yang pertama disini aku itu mau sapa Dulu ada Mama Nuri dari Tasik Malaya Katanya itu Assalamualaikum bun Sukses selalu katanya gitu Terima kasih ya Mama Nuri Selanjutnya nih teman-teman Disini aku mau sapa-sapa juga Ada Mam Layla Nur Layla Emaknya Yusuf katanya dari Cilacap Katanya itu pengen banget di sapa sama Bunda Twin Oke udah Bunda Twin sapa nih Mams Selanjutnya nih aku mau sapa juga Ada Bunda Yuli atau Juli Dari Satwi Kalimantan Selatan Hai Mam Julie Wah namanya Julie apa Yuli gitu ya teman-teman Panggilannya gak tau deh ya Nah selanjutnya disini aku juga mau sapa-sapa nih Untuk Mama Putri Mama Dua Putri ya teman-teman Ini tuh katanya minta di sapa Cuman memang beliau gak nyebutin ya teman-teman Beliau tuh dari mana yaudah gak apa-apa Disini aku sapa aja Hai Mama Putri Mama Dua Putri maksudnya Nah selanjutnya disini aku juga mau sapa Ada Mam Nur Rofiko Hasana Dari Kabupaten Tegal Jawa Tengah Katanya itu tuh Semoga Bunda Twin diberikan kesehatan Dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya Katanya amin Terima kasih Mam doa-doa baik Dari Mam semuanya Nah aku mau lanjut lagi Untuk sapa-sapa Ada Mam Ita Airha dari Jakarta Hai Mam Terus ada juga nih teman-teman Dari Dari apa ya Dari Samosir ya teman-teman Dari Medan berarti ya Kalau Samosir ya teman-teman Nah ini tuh bundanya kembar juga teman-teman Dia tuh juga punya anak kembar Namanya Namanya itu tuh Bundanya si kembar Zelda dan Zilda Masya Allah Namanya Cakep ya Terima kasih ya Mama kembar Udah ikut berpartisipasi Untuk di Sapa-Sapa Nah disini aku juga mau sapa Ada Noveronia Channel Dari Jakarta juga Masya Allah Dari Jakarta lumayan banyak ya Terus ada yang dari Maluku nih Katanya semangatin aku dong bun Oke mari semangat untuk semua Para konten kreator Amak-amak Amak-amak itu bener-bener hebat ya teman-teman Aku tuh ya Salud gitu ya teman-teman Kayak para konten kreator lah gitu ya Aku gak memuji diri aku sendiri tuh Enggak gitu ya Kayak misalnya Yang punya anaknya banyak Masih kecil Atau ada yang udah sekolah gitu ya Itu tetap bisa ngonten Pagi-pagi itu riwo Tapi bisa dikontenin Bisa ngurus keluarga itu sih Best banget Jadi untuk kalian yang konten kreator Baik pemula Atau mungkin yang udah sukses gitu ya Tetap selalu semangat ya teman-teman Jangan kalian tuh berpatokan Dengan hasilnya di Youtube ini Tapi kalian itu Anggap aja ini tuh Kayak nyari kongisi kesibukan Dan nyari Ya untuk mengisi kebahagiaan gitu ya Nah selanjutnya Aku juga mau sapa nih teman-teman Dari Mamdiari Rahimah Itu tuh dari Medan Nah balik dulu ke videonya ya Ini tuh halaman aku udah beres Aku sapu Alhamdulillah ini halaman aku udah bersih Banyak yang bilang Halaman aku itu katanya luas banget Dan enak banget katanya itu ya Alhamdulillah ya teman-teman Nah ini ada juga Yang mau disapa nih Katanya itu Bun aku Zahra bun Dari Yogyakarta Hai Zahra dari Yogyakarta Lalu ada juga Dea dari Garut Hai Mamdea Terus juga disini Ada Fitriatan Dari Pekanbaru Wah ternyata di Pekanbaru Ada beberapa orang ya Masya Allah ya teman-teman Aku juga di Pekanbaru loh Disini aku juga mau sapa nih teman-teman Ada Dari channelnya Nurul Hidayati Family Dari Batam Wah Batam itu masih termasuk Riau juga ya Pekanbaru kan juga Riau ya Oke deh teman-teman semuanya Untuk hari ini Cukup sampai disitu dulu ya Untuk sapa-sapanya Untuk yang belum aku sapa-sapa Insya Allah di next video Bakalan aku sapa-sapa lagi ya Karena takutnya Kalau kebanyakan nyapa-nyapa Nanti yang denger malah bosen gitu kan Nah sekarang aku lanjut dulu ya Ke videonya Ini aku lanjutin Buat nyapu di dapur aku Yang bener-bener sederhana Ini tuh tikernya Masya Allah ya udah memprihatinkan banget Itu juga dinding dari dapur aku itu Kelihatan kayak ada pulau-pulaunya ya teman-teman Karena kan itu tuh adalah rembesan dari air hujan Jadi ya Dapur aku ini tuh memang seperti ini ya teman-teman Pokoknya kayak gak ada cakep-cakepnya lah gitu ya Tapi gak apa-apa Disyukur aja Sekarang itu masih bisa berlindung di bawah atap ini ya Dan semoga juga nanti tuh Untuk rencana renovasi Dapur ini ke depannya tuh bisa lancar Dan Allah mudah murahkan juga rezeki kami ya teman-teman Karena sekarang itu tuh aku lagi bener-bener Bernabung banget buat upah tukang gitu ya Kalau untuk bahan-bahan Insya Allah sih kayaknya Budgetnya itu tuh udah cukup ya teman-teman Tapi kalau untuk upah tukang itu tuh masih Harus ngumpulin gitu ya Ya semoga aja lah Nanti setelah lebaran itu budgetnya udah kekumpul Amin Nah setelah nyapu di dapur tadi Disini aku juga lanjut nyapu di ruang serbaguna ya teman-teman Itu anak-anak aku suruh dulu pindah ke kamar Mereka itu jangan rusuh disini gitu ya Jadinya ya mereka itu nongkrongnya itu di pintu kamar ya teman-teman Karena mereka itu sebenarnya mau keluar Cuman aku suruh nanti gitu ya Jadi Alhamdulillah sih anak-anak itu nurut Nah disini aku lanjut juga Buat nyapu di luar rumah ya teman-teman Alias di teras itu tuh Karena anak-anak udah tau gitu ya Bundanya udah beres nyapu di ruang serbaguna Jadinya mereka itu udah keluar gitu teman-teman Nah itu tuh ya kakinya udah mau nginjek lagi nih lantai teras Aku bilang jangan-jangan gitu ya Akhirnya mereka itu masuk lagi Masya Allah gemes banget deh ngeliatnya Mereka itu masuk sambil gandengan tangan teman-teman Pokoknya gemes banget gitu ya ngeliatin anak-anak Kemarin tuh juga ada yang komen Katanya tuh bunda tuh enak banget ya Terasnya tuh luas banget katanya gitu ya Besar gitu ya teman-teman terasnya Alhamdulillah teman-teman disini tuh ya Mau ngapa-ngapain itu enak teman-teman Bahkan kadang itu ya disiang hari gitu ya Sambil ngedit-ngedit Aku tuh kadang bentangin tiker gitu ya teman-teman Terus bawa bantal satu gitu ya Aku tuh baring-baring disini sambil ngedit Dan sering juga aku tuh ketiduran teman-teman disini ya Karena memang enak banget gitu suasananya disini tuh Apalagi kalau udah siang hari Ada angin-anginnya Masya Allah Bener-bener deh ngantuk banget mata jadinya Alhamdulillah ini aku udah beres buat nyapu Jangan lupa pagernya ditutup dan diikat lagi Biar anak-anak nanti gak keluar Dan lanjut disini aku menyusunin pakaian nih teman-teman Kedalam lemari Dikarenakan tadi aku tuh udah lipat pakaian Cuman gak aku record gitu ya Karena pakaian aku tuh banyak banget teman-teman Takutnya kalau di record nanti durasinya tuh panjang banget gitu ya Jadi yaudahlah tadi aku gak sengaja banget gak record gitu ya teman-teman Pas aku lagi lipat pakaian Dan sekarang aku recordnya pas aku lagi susun-susun aja Kedalam lemari Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku Aku ucapin selamat datang ya Jadi untuk kalian tuh yang baru bergabung Dan mungkin belum subscribe Jangan lupa di subscribe Agar channel aku ini tuh jauh lebih berkembang Dan pastinya aku lebih bersemangat juga Dalam menjalani konten-konten aku ya teman-teman Jadi kayak bener-bener semangat lagi gitu ya bikin konten Kalau misalnya banyak yang subscribe Banyak yang apa ya Yang membaikan komentar yang positif Banyak nerima like gitu Jadi pokoknya setiap menonton video aku Jangan lupa kalian itu tinggalin like juga ya teman-teman Ngeliat tumpukan pakaian itu yang bener-bener banyak ya teman-teman Bener-bener kayak lemes gitu ya akunya Makanya tadi tuh ya aku tuh memutuskan untuk lipat pakaian itu semuanya Sambil nonton TV biar gak terlalu berasa gitu ya Makanya aku gak record juga biar lebih cepet gitu ya Dan juga kayak lebih lega gitu ya Kalau misalnya lipatan-lipatan itu semuanya udah beres juga disusun ke lemari gitu Makanya disini tuh aku sengaja lipatnya disini Jadi biar langsung bisa aku susun gitu ya Dan sekalian juga ngajakin anak-anak Buat ikut kerjasama ya teman-teman Nah ini kalian bisa lihat sendiri anak-anak aku itu pinter-pinter banget Mereka itu ngebantuin bundanya buat ngeberesin baju ya teman-teman Alhamdulillah Rasanya itu ya teman-teman sekarang itu ngeliat anak-anak yang kayak gini Baru ngebantuin kayak gini aja tuh rasanya tuh udah seneng banget Semoga lah sampai mereka besar nanti mereka itu tuh rajin buat ngebantuin bundanya Anak-anak itu kalau misalnya diajak ikut kerjasama kayak gini tuh Mereka tuh antusias banget ya teman-teman Ya walaupun kadang itu tuh suka diacak-acak gitu ya gak apa-apa ya teman-teman Namanya juga kan anak-anak Tapi Alhamdulillah mereka tuh makin kesini tuh makin pinter Jadi jarang yang ngacak-ngacak gitu ya lipatan pakaian bundanya Seringnya itu sih dibantuin gitu ya teman-teman Diambil-ambilin nanti aku yang nyusun gitu Ini tuh yang paling antusias kalau udah urusan nyusun pakaian kayak gini tuh adek ya teman-teman Kalau kakak sih itu kalian bisa lihat sendiri dia itu malah sibuk aja ngaca ya teman-teman Kalau adek dia itu bener-bener ngebantuin sampai selesai Masya Allah terima kasih adek Rara Pokoknya nanti kalau misalnya adek Rara udah besar Terus lihat video ini tuh Lihat gimana kakak sama adek bantuin bunda Masya Allah pasti mereka itu bakalan seneng kali ya Ngeliatin video mereka di masa kecil kayak gini Nah disini aku lanjut juga Buat nyusunin pakaiannya pak suami ke lemarinya ya teman-teman Dan sekalian juga aku rapi-rapiin ya Namanya lemarinya laki-laki ya teman-teman Pasti itu tuh cepet banget berantakan gitu ya Tapi ya tetap harus kita beresin Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini Dari awal sampai akhir ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf jika banyak kata-kata atau perbuatan aku yang salah dan kurang berkenan di video ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye